Mari para sahabat satukan langkah bulatkan TK Menjadikan IWO Indonesia sebagai wadah perjuangan Wadah belajar, wadah berlindung Wadah mengadu dengan tujuan IWO Indonesia Membangun peradaban baru bagi jurnalis senusantara Sahabat IWO Indonesia Teklen Jero Payment Nol pembayaran dan moto jurnalis terpercaya Serta berkomitmen menempatkan jurnalis sebagai ruh organisasi Dengan satu tujuan untuk kesejahteraan jurnalis senusantara Republik Indonesia Lahirnya IWO Indonesia di HPN 18 Sumatera Barat Menjadi momen sejarah berdirinya IWO Indonesia Pertama organisasi kita, kita dirikan dan kita jadi tekan tempat berlindung Jurnalis yang membutuhkan perlindungan IWO Indonesia kita jadikan organisasi profesi yang kaya dan mandiri Karena konsep pelayanan bagi anggota adalah nilai utama yang akan kita jadikan Jalan untuk menempuh kesejahteraan IWO Indonesia bukan membabanir laba Dimana anggotanya dijadikan market untuk keuntungan para pengurus Pengurus adalah pelayan Pelayan yang melayani anggota untuk mencapai kita-kita hari ini Telah kita buktikan selama lima tahun Perjalanan lima tahun ini para sahabat Sudah ada 45 orang yang telah kita bantu Dari mereka diproses, dipolres, diproses, dipolda, diproses di kejasaan Baju seragam, kaos, bendera, kita berikan secara gratis Termasuk hotel yang hari ini teman-teman kita berikan secara gratis di HPM 2022 Dan itu kita jadikan sebagai konsep pelayanan Kepada seluruh anggota yang kehadir Seluruh anggota IWO Indonesia di seluruh Nusantara Konsep perlindungan yang telah kita aklarasikan sepanjang lima tahun Kami DPP telah membela hak-hak sahabat jurnalis Dari perkara di Polda, perkara di Polres, perkara di kejasaan Dan pengaduan itu kita berikan secara gratis Demi mengujudkan rasa perlindungan dari sahabat jurnalis